selamat menikmati semuanya saja disini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi cap card kalian kemudian buat proyek baru lalu kalian masukkan mentahan video kalian nah disini untuk mentahan videonya itu bebas ya kalian bisa gunakan video kalian sendiri atau video akun game kalian nah jika mentahan video kalian sudah kalian masukkan disini kalian di bagian awal ya kalian pilih tambahan audio lalu pilih suara kemudian pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat kemudian kalian masukkan backstone nya nah untuk link backstone nya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah jika backstone sudah kalian masukkan disini langkah selanjutnya tinggal kalian cari aja yang untuk bagian video yang ingin kalian gunakan di bagian introduction nya contohnya saya di bagian yang seperti ini nah jika kalian sudah menemukan bagian yang ingin kalian gunakan kalian klik aja mentahan videonya lalu kalian pilih bagi nah jika sudah kalian bagi otomatis dia akan terpotong seperti ini ya kalian hapus aja yang bagian sebelah sini kalian hapus nah jika sudah kalian hapus kalian klik bagian mentahan videonya lalu kalian geser menunya dan pilih yang buku nah otomatis dia akan terbuat mentahan foto seperti ini ya atau bingkai bukunya disini untuk mentahan bingkai bukunya kalian geser menunya lalu kalian pilih yang ke bagian overlay nah otomatis dia akan pindah ke bagian overlay ya disini langkah selanjutnya kalian klik aja icon flash lalu kalian masukkan mentahan video introduction animenya ya untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan nah jika sudah dimasukkan seperti ini disini untuk overlay bingkai buku ini kalian geser menunya lalu pilih yang hapus latar belakang nah otomatis dia akan terhapus ya untuk mentahan backgroundnya disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian playhead sini kalian klik bagian playhead sininya lalu kalian pilih efek yang namanya lampu sorok nah ini untuk durasinya kalian atur menjadi 0,1 detik jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya untuk overlay fotonya ini kalian panjangkan durasinya ya kalian paskan ke bagian durasi backshownya nah untuk mentahan video yang atas ini kalian juga potong ya kalian potong samakan dengan durasi backshownya nah jika sudah seperti ini disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan foto overlay karakternya yang ini yang overlay ini ya nah disini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih aja text lalu pilih tambahkan text kemudian kalian tulis aja yang untuk textnya bisa kalian gunakan nama kalian sendiri atau nama akun game kalian nah jika sudah kalian tulis nama kalian bisa kalian klik bagian fontnya ya bagian font disini kalian bisa gunakan font yang ke bagian increase dan pilih font yang namanya bangers ya yang ini yang bangers nah jika sudah kalian pilih yang ke bagian efek lalu kalian pilih aja untuk efeknya yang bagian sini yang ini ya nah jika sudah kalian pilih bagian animasi lalu pilih yang ke bagian animasi masuk ya lalu kalian cari efek animasi yang namanya itu ini ya yang melambung nah kemudian untuk durasinya kalian atur menjadi 0,5 detik nah jika sudah kalian sentang lalu disini untuk textnya bisa kalian atur durasinya ya samakan dengan durasi mentahan videonya nah jika sudah disini untuk textnya bisa kalian atur ya untuk posisi dan ukurannya bisa kalian atur kalian atur di bagian bawah sini atau bisa kalian atur sesuai selera kalian ya nah kurang lebih di bagian seperti ini ya jika sudah disini langkah selanjutnya kalian bisa ke bagian sini di bagian tengah-tengah antara playhead ya atau di bagian awal overlay karakternya kalian klik bagian efek lalu pilih efek video kemudian pilih yang ke bagian dasar nah untuk efeknya kalian pilih yang kamera goyang nah jika sudah kalian sentang lalu disini untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video nah jika sudah kalian pilih bagian sesuaikan lalu kalian atur aja untuk bagian rentang menjadi 0 dan kecepatan menjadi 5 nah jika sudah kalian sentang lalu disini di bagian efek kamera goyangnya kalian klik bagian objek lalu pindahkan ke bagian overlay nah jika sudah kalian sentang nah oke disini untuk langkah yang terakhir kalian bisa ke bagian awalnya lalu pilih yang bagian sesuaikan nah disini kalian atur aja untuk bagian kecerahan menjadi minus 5 kontras menjadi 15 dan kemudian pertajam menjadi 100 dan untuk v-nya kalian atur menjadi 15 nah jika sudah kalian sentang lalu disini bisa kalian panjangkan ya untuk efek sesuaikannya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video nah jika sudah disini untuk langkah yang terakhir ya bisa kalian klik bagian overlay lalu kalian pilih bagian overlaynya kemudian kalian pilih yang bagian gaya lalu kalian pilih aja yang bagian manga nah jika sudah kalian sentang nah jika backgroundnya balik seperti ini kalian klik bagian hapus latar belakang lagi kalian klik 2 kali ya yang bagian sininya nah jika sudah otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.